PITON dan ANACONDA PITON adalah ular pembelit yang dimasukkan dalam keluarga PITONIDE yang tersebar luas di Afrika Sub-Sahara, Nepal, India, Sri Lanka, Asia Tenggara, hingga Indonesia dan Australia. Soal coraknya, setiap jenis PITON memiliki corak dan warnanya masing-masing. PITON RETICULATUS misalnya memiliki corak yang menyerupai batik, makanya dikenal dengan SANCA BATIK. Tapi bagaimana dengan pertemuan keduanya? Di alam liar, kalian mungkin tidak akan menemukan keduanya bertarung karena perbedaan habitatnya. Lantas, kira-kira siapa yang lebih unggul di antara keduanya? Apakah PITON penyandang ular terpanjang di dunia? Atau ANACONDA yang berpredikat ular terberat di dunia? Untuk menjawab semua rasa penasaran kalian, hewan populer akan mengulas kedua makhluk raksasa ini dalam Hewan Versus. PITON adalah makhluk darat atau arboril. Ular ini merangkak di tanah atau menghabiskan hari-harinya meringkuk di sekitaran dahan pohon. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, PITON adalah ular yang menyandang peredikat terpanjang di dunia. Ular SANCA BATIK atau PITON RETICULATUS adalah ular terpanjang di dunia. Secara konsisten mencapai lebih dari 6,25 meter. Ular SANCA BATIK terpanjang yang pernah tercatat ditemukan pada tahun 1912 dan berukuran 10 meter. Tapi jika merujuk pada catatan Guinness World Record, rekor ular terpanjang di dunia masih dipegang oleh medusa dengan panjang 7,67 meter dan beratnya mencapai 158,8 kilogram. Bagaimana dengan lawannya Anaconda? Kalian pasti sangat familiar dengan nama Anaconda, bukan? Bahkan mungkin kebanyakan orang menganggap PITON adalah Anaconda. Berbeda dengan PITON yang habitatnya di tanah, Anaconda adalah ular yang jago berenang dan lebih suka berburu di dalam air. Bahkan nama ilmiah ular ini, UNECTES yang berarti perenang handal. Bicara ukuran, Anaconda juga ular yang panjang dan Anaconda hijau adalah yang terpanjang. Namun pada kenyataannya, ular ini jarang melebihi 6,25 meter. Meskipun Anaconda tidak sepanjang PITON, Anaconda adalah ular terberat di dunia, yakni bisa mencapai 250 kilogram. Bagaimana kita sudah bisa sama-sama menyimpulkan kalau tidak ada di antara keduanya yang lebih unggul? PITON adalah ular terpanjang, tapi di sisi lain, Anaconda adalah ular terberat. Keduanya bisa dibilang adalah monster. Jika kedua ular ini seimbang dalam hal fisik, apakah keduanya juga seimbang dalam hal kemampuan berburu? Di ronda kali ini, kita akan mengadu keduanya dalam hal serangannya. Yang pertama adalah PITON. Kalian pasti tahu PITON adalah penyerang yang lebih memilih menunggu hingga mangsa mendekat. Tapi PITON juga tipikal ular yang gesit dan agresif, dan mereka tidak menghancurkan mangsanya dengan gigi. Mangsanya justru dihancurkan oleh penyempitan menggunakan otot-otot yang kuat. Sekor PITON dapat menelan mangsanya bulat-bulat, bahkan mangsa yang ukurannya lebih besar 3 kali dari tubuhnya. Beberapa kamar ular ini mampu menelan hidup-hidup manusia, seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Lalu, ANACONDA. Apakah lebih baik dari PITON? Memang, tidak ada kasus ANACONDA menelan manusia, tapi hal ini disebabkan habitatnya yang berada jauh dari pemukiman, yakni di hutan Amazon. Tapi yang tercatat, ANACONDA mampu menelan seekor buaya yang ukurannya setara dengan manusia. Pada umumnya, makhluk hidup apapun yang dililit ANACONDA akan mati, sebab ular ini memberikan tekanan sebesar 4.000 kg pada tubuh mangsanya. Metode menyerangnya juga berbeda dengan PITON. ANACONDA menguntit mangsanya dari bawah air, menyerang, dan menyeretnya untuk tenggelam. Dan lagi-lagi, tidak ada di antara keduanya yang keluar sebagai pemenang. Hmm, jadi semakin sulit menentukan siapa yang lebih unggul. Sekarang mari kita lihat bagaimana kemampuan keduanya di alam liar dan seberapa mampu keduanya bertahan hidup. Ular PITON sama dengan ular lainnya, mampu bertahan hidup di berbagai habitat, sehingga kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kolam, dan rawa. Seekor PITON, setelah telur menetas, induknya tidak menjaga lagi bayinya, dan membiarkannya di alam liar. Umur alami ular sanca di alam liar adalah 25 tahun. Sementara di penangkaran, PITON dapat hidup hingga 35 tahun. Di sisi lain, anak konda menghabiskan waktunya di air. Itulah kenapa anak konda memiliki mata dan lubang hidung yang terletak di bagian atas kepala, yang memungkinkannya hidup di dalam air. Bicara tentang umurnya, sekor anak konda rata-rata mampu hidup di alam liar selama 10 tahun. Sementara di penangkaran, ular ini hidup selama 30 tahun. Dilihat dari segi kemampuan, keduanya beradaptasi di alam liar, ular PITON ternyata lebih unggul daripada anak konda. Dari segi adaptasi, PITON mungkin lebih unggul, tapi kita masih harus menilai keduanya jika bertemu dengan sesama predator, seperti buaya. Apakah keduanya takluk? Di Australia, pertemuan antara PITON dan buaya sangat sering terjadi. Pada tahun 2014, sekor PITON Zaitun terekam video tengah membunuh dan memakan buaya air tawar di Danau Mundara yang berada di dekat gunung Isah Queensland. Tapi bukan berarti PITON selalu menang melawan buaya. Video ini misalnya, PITON harus takluk setelah mencoba menjajal kemampuan buaya di dalam air. Bagaimana dengan anak konda? Sama dengan PITON, anak konda juga diberitakan pernah bertarung dengan sekor buaya di Brazil. Namun, pertemuan keduanya saling mempertahankan diri masing-masing. Dalam beberapa pertemuan, anak konda dan buaya bisa saling membunuh. Jadi, antara PITON dan anak konda tetap imbang kali ini. Bagaimana, PopGangs? Kalian bisa menebak siapa yang lebih unggul? Jika kalian punya ide hewan apalagi yang menarik untuk dikupas, silahkan tuliskan di kolom komentar.